Halo guys welcome back to my channel Rianto Andra kalau kalian yang baru datang ya yang baru datang di channel saya dan kalian yang baru lihat video-video saya juga kalau kalian suka video saya kalian suka tanpa itu ya penampilan saya dalam channel saya kalian bisa bantu dengan cara like subscribe dan komen dan di-share juga guys ya ya yang penting kalian jangan lupa subscribe dulu guys itu ya untuk membantu saya supaya saya semakin semangat dalam mengembangkan channel saya guys ya pada hari ini saya akan sedikit membagi ya tutorial instalasi Dragones return ya guys ya TN return karena saya lihat ada juga yang masih belum paham dan ada yang bingung juga ya dan ada juga kadang yang PC nya itu enggak lengkap guys itu file-file yang dibutuhkan untuk memainkan game Dragones ini guys ya Jadi saya akan kasih tahu tips-tipsnya dan kasih tahu cara-caranya tuh langsung ya dari video ini guys jadi kalian tinggal ikutin caranya tutorialnya guys kalian bisa ikuti itu seharusnya ya seharusnya sudah bisa membuat kalian bisa main guys ya jadi harusnya juga sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil kalian yang lainnya geser jadi saya akan langsung aja ya kita kalian perlu download file-nya guys ya kalian perlu download file-nya dulu di TN return ya dn.com ya ini ini websitenya ya guys ya ya terus kalian bisa download di sini guys ya kalian download salah satu dari tiga file ini guys ya ini full client semuanya jadi kalian tinggal download ya dan ketika kalian sudah selesai download itu guys ya ya akan masuk ke file dimanapun kalian meletakkannya geser kalau saya dalam kondisinya ini saya menggunakan file lama yang masih merupakan file cbt guys ya jadi ini dia return dn versi 2 ini file cbt ya ini juga yang dipakai untuk obte jadi guys ya jadi saya sama sekali tidak mendownload file yang baru itu tugasnya file yang baru yang obte saya enggak download saya gunakan yang versi cbt yang lama ini geser jadi datanya dari sini juga semua ya caranya kalian ya kalau sudah download itu guys kalian install ya Oh sebentar ya saya lupa geser jadi hal download itu juga penting bisa kalian kalau kalian menggunakan IDM ya sangat saya sarankan sekali menggunakan IDM ya IDM itu apa guys itu internet download manager guys pastinya kalian udah pada tahu ya kalau yang belum tahu nanti saya akan kasih itu filenya melalui di discord ya guys ya kalian bisa DM discord saya ya ini discord saya itu ya kalian boleh catat kalian boleh DM discord saya untuk minta file-file apa saja yang untuk mendukung game Dragones ini guys ya nanti akan saya kirimkan guys kalian tinggal download aja dan kalian ikuti cara installnya melalui video ini guys ya jadi kalian perlu IDM guys ya kalian perlu IDM kalau kalian enggak IDM bisa dan nanti akan saya kasih juga file-nya kalau kalian DM discord saya itu saya akan kasih juga file ini jadi kalian perlu install ini kenapa kenapa supaya kalian ketika download itu ya guys ya enggak ada yang korup data dalamnya guys jadi data dalamnya enggak ada yang rusak ya enggak ada yang korup jadi kalian tidak mengalami kendala-kendala kecil yang sebenarnya agak sepilih guys ya cuma karena data data kurang aja datau datanya rusak atau datanya kurup bisa jadi ketika kalian menggunakan IDM ini ketika koneksi kalian terputus tiba-tiba juga itu biasanya kalian bisa resume bisa artinya kalian bisa lanjutkan lagi downloadnya guys ya kalian tinggal buka IDM nya lagi gitu Oke kalian tinggal buka lagi IDM nya ini saya kasih contoh ya Nah kalian bisa buka ini ya guys ya ini kan udah komplit semua ini kalau dia terputus tiba-tiba ini bisa di resume bisa ini guys ya resume ini guys ya Nah bisa kalian resume Zoom biasanya guys jadi kalau udah kalau udah kalian download ya guys ya ini kalian klik kanan file-nya ini ya kemudian kalian klik ekstrak file ya kalian pilih dimana kalian ingin letakkan foldernya guys ya contoh ya misalnya kalian mau letakkan di local disk ya guys ya sebentar ya guys ya saya hapus dulu file dn saya ini guys ya jadi supaya kalau saya contohkan dari awal ini ada ini tuh saya saya hapus guys ya Nah tuh ini juga kemudian ya kita akan demonstrasikan guys ya Jadi kalian bisa ikuti caranya ya cukup mudah sekali dan sangat mudah sekali guys ya ke diva download tadi kalian udah download ya file OBT tadi yang udah kalian download kalian klik ekstrak file ya kemudian kalian misalkan kalian ingin taruh di disd atau bis e atau disf ya dimanapun kalian mau taruh gamenya itu kalian klik sekali kalian kemudian jangan lupa kalian klik new folder guys ya jadi kalian bisa namain dnitun misalnya gesa dnitun gitu oke ya terus kemudian kalian klik Oke ya maka kita tinggal menunggu ekstrak sing file-nya gesa ekstrak tinggal file-nya gesa nah ini guys ya kalian perlu lakukan sesuatu ya gesa ini hanya untuk mendukung eh mendukung supaya enggak ada file yang kurang atau yang kalian butuhkan ya gesa nah untuk kalian yang menemui masalah directx gesa saya juga sangat menyarankan kalian menginstalasi directx pada folder yang sudah dikasih di dalam dnitun itu guys dan kalau kalian pusing atau kalian enggak tahu caranya atau gimana ya kalian bisa minta directx yang saya punya ini gesa jadi directx yang saya punya ini berupa installer gesa installernya itu agak sedikit beda yang dengan yang diberikan oleh dnitunnya di dalam foldernya tapi fungsinya sama aja gesa tapi kalau kalian minta mau peminta punya saya boleh juga guys kalian tinggal dnd diskus saya guys nanti saya akan kirimkan file-file yang kalian butuhkan ya gesa dan ini adalah directx ya kalian install next ya begini kalian install Oke ini kalian pilih no aja guys ini kalian DC ya DC guys kalian biarin aja seperti ini kalian next aja gitu oke kemudian kita tunggu sebentar nah oke ya nanti muncul yang kayak gini guys ya nanti munculnya dia yang kayak gini guys ya kalian pilih ini ya kalian pilih ini kalian pilih yang this feature and also feature ya will be install on local discharge drive ya guys ya kalian pilih ini dan kemudian kalian next aja guys ya dan kalau Windows kalian itu belum punya saya lupa apa nama filenya dia akan suruh kalian download guys jadi kalian download aja ya download and install guys ya kalian pilih download and install guys kemudian kalian kalian tunggu aja setelah itu selesai kalian klik Oke finish gitu ya baru dia akan lanjut ke penginstalan directx ini guys ya ya kalian harus cek terlebih dahulu guys kalau kalian sudah punya foldernya directx-nya itu kalian harus cek dulu di aplikasi ini guys ya sebelum kalian install directx-nya itu guys baiknya kalian cek dulu file kalian ya di sini ya Microsoft C++ ini ya kalau kalian punya yang 2010 ini guys kalian uninstall dulu guys ya dua-duanya kalian install dulu dulu dua-duanya guys baru kalian install directx-nya guys karena kalau enggak demikian dia pasti error guys ya ya pasti error guys ya 100% dia pasti error kalau dia udah ada runtime yang 2010 itu nah seperti ini guys ya jadi dia error seperti ini guys ya Nah kita akan langsung demonstrasikan aja guys ya Oh ya di bagian aplikasi ini kalau kalian sudah punya yang 2010 ini kalian uninstall ya guys ya atau kalian cuma punya yang 2010 ini doang yang lainnya belum ada ya uninstall yang 2010-nya guys oke ya kalian anis lalu yang 2010-nya bisa oke kalau sudah di-uninstall yang 2010-nya kalian baru install yang directx-nya ini guys ya kalian install kalian install seperti yang sudah saya beritahukan guys ya kalian install dulu ke ISF yang ini kalian pilih low aja ya oke kalau kalian baru pertama kali install ya ini biasanya kalian next ini cepat deh guys ya nah ini yang sudah ya kalian sudah oke tadi ini jangan lupa ya terus kemudian kalian next aja guys ya kalau udah seperti itu kalian next aja ya kalian tunggu penginstalannya sampai dia sukses gitu guys ya untuk kalian yang mau filenya itu sebenarnya sudah disiapin di folder DN nya guys ya sebenarnya udah disiapin ya nah ini saya kasih lihat itu ya di folder DN yang udah kalian ekstrak itu guys itu dia sudah dikasih serta guys ya nah sini ya directx sama guys 2010 juga ya cuma yang saya itu versi full installernya guys ya jadi ini kalian klik aja guys atau kalian ekstrak langsung kalian cari setelah kalian ekstrak kalian cari yang namanya set setupnya guys ya Nah ini ya DX setup XC ini guys kalian tinggal klik aja dua kali double-klik guys ya terus kalian install ya kemudian kalian juga sekalian aja install visual runtime ini guys ya ini penting banget ya guys ya jadi kalian setelah selesai ini ya dia sudah finish maka kalian tinggal install visual runtime nya guys ini saya punya agak sedikit yang berbeda dengan eh yang ada di dalam folder dan itu nya geser karena yang tidak itu sampai 2022 ya kalau nggak salah aku punya saya ini hanya sampai 2020 guys ya 2019 bisa jadi enggak masalah sih beda tipis kalian kalau mau yang terbaru kalian gunakan yang dari folder dan itu nya guys ya anak kalian para install ini kalian klik kanan dulu guys ya kalian run as administrator guys ya jadi kalian ini buat install ya Microsoft Visual C++ yang komputer kalian butuhkan ya baik itu untuk editing ataupun untuk beberapa game ya dia butuh bis Microsoft Visual C++ ini guys ya contoh untuk kasus yang lama kayak game Digimon Master online ini yang ini guys ya dia butuh runtime visual C++ yang 2005 guys tapi versinya versi tertentu guys jadi yang versi ini saya sudah sudah dapatkan itu ya ya Nah ya Nah kalau ini kan sudah ya sudah kalian install ya Nah kalau versi 2005 kalian itu ternyata dia butuh yang lain guys saya memiliki juga visualen times C++ yang 2005 yang khusus ya yang diperlukan untuk beberapa game itu kalian bisa minta ke saya juga ya Nah kemudian kalau kalian kalian sudah install dua atribut ini guys ya Nah kalian tinggal buka aja loncernya guys ya kalian tinggal buka aja loncernya guys ya Nah itu kita buka ya ada editurnya di sini eh esen turik sebelum ya ya gampang kemudiannya guys ya biar nggak susah-susah guys ya Nah ini guys ya jadi kita buka nah ya ini versi lama saya gesa versi 359 jadi saya harus update lagi guys ya update-nya 44 ya 44 update-nya jadi kita akan tunggu dulu guys ya kita akan tunggu dulu guys ya kalian yang mau file-file tadi ya seperti IDM ya DirectX dan mic Microsoft Visual C++ kalian bisa minta ke saya caranya kalian DM aja discord saya guys ya ini discord saya ID discord saya ya kalian tinggal DM saya saya akan bantu sebisanya guys saya akan bantu sebisanya atau kalian bisa komentar di kolom komentar dari YouTube saya gesa dari video video ini kalian bisa komentar di kolom komentar kalian beritahu apa kendala kalian saya akan usahakan ya bantu sebisa saya gesa nah saya akan bantu kalian dalam bentuk video karena apa karena lebih gampang menjelaskannya guys lebih gampang menjelaskannya dan kalian tinggal tiru aja biasanya gitu guys ya Oke kita akan tunggu sebentar ya Hai sampai selesai ya gesa Nah untuk spesifikasi minimum ya memainkan Dragones return bukan hanya Dragones return ya sebenarnya Dragones ya sejak official dulu setahu saya itu minimal viram VGA kalian itu harus 2gb guys ya 2gb guys ya kalau 1gb maksa guys bisa tapi maksa ya ya gunakanlah viramnya minimal itu 2gb guys ya jadi prosesornya juga kalau bisa gunakan generasi empat ke atas guys tapi generasi tiga yang Core FF Core 7 masih bisa ya running ya guys ya masih bisa running smooth ya guys ya juga kemudian eh supaya lebih cepat dalam hal loading kalian gunakan SSD guys ya karena hadis itu loadingnya lama gesa serius ya itu bisa kalian bandingkan ya kemudian kita cek di sini ya kalian bisa atur sendiri disini resolusi kalian kemudian grafis quality-nya texture quality-nya kalau kalian serasa like turunin aja guys ya jadi kita akan langsung start aja gesa nah biasanya disini guys itu banyak yang menemui kasus unable to connect ya gesa nah kalian tunggu disini biasanya ya kalau IP dari modem kalian itu kena block dari dn-nya gesa dari sistem dn-nya ya di sini akan unable to connect gesa nah di layar ini dia akan unable to connect gesa nah karena ini IP modem saya udah saya reset ya berkali-kali jadi sehingga saya mendapatkan IP yang tidak terblokir oleh dragones jadi saya bisa langsung koneksi kalau dia sudah begini bisa nah untuk kalian yang menemui masalah unable to connect gesa unable to connect seperti yang sudah saya temukan temui-temui gesa eh kalian bisa gunakan beberapa trik untuk mengakali hal itu guys Hai tentunya yang pertama sekali guys kalian perlu restart modemnya gesa kalian restart kalian coba kalian restart kalian coba kalian restart kalian coba tapi itu tentu saja guys ya itu dengan syarat kalau di rumah kalian enggak ada yang pakai modem itu selain kalian gitu ya karena kalau lagi dipakai kalian restartnya nanti ribut guys ya ya nanti ribut ya dong ya pasti ribut gitu ya lu kenapa restart-restart gitu ya gua lagi pakai nih ya nanti keluar kata-kata mutiaranya gesa biasanya begitu gesa ya apalagi saudara gitu gesa biasanya begitu gesa nah daripada kalau kalian repot ya kalau kalian mau riset tapi nggak bisa karena masih dipakai keluarga kalian atau kerabat kalian kalian punya satu lagi option gesa nah kalian punya satu lagi option guys yaitu menggunakan Open VPN yang disediakan oleh pihak Dragonest return nya gesa nah dimana downloadnya guys itu di discordnya guys ya di discordnya Nah saya akan tunjukkan ya tapi kalau kalian merasa ribut guys ya untuk download ini dan download itu kalian bisa minta filenya ke saya saya akan langsung kasihkan melalui discord saya ini guys ya di sekolah saya guys ya kalian bisa saya kalian bisa dpm saya ataupun kalian bisa komentar ya di kolom komentar di video ini gesa nah disini di bagian itu ya Dragonest return itu eh eh di skornya guys saya sudah kasih linknya di bawah kesal link download link register link discordnya juga sudah kasih saya kasih kalian bisa download kalian bisa join ya untuk informasinya dan lain-lain gesa nah untuk masalah unable to connect tadi ya selain itu kalian bisa gunakan VPN ya guys ya VPN yang sudah disediakan oleh Dragonest return ya gesa jadi disini ada Open VPN guide guys ada proper Open VPN guide segisnya dari tiga ini ini yang terbaru ya katanya yang terbaru nah yang terbaru ini saya enggak enggak coba karena saya download yang lama dan masih bisa guys ya saya menggunakan VPN 03 ini gesa dnritten.com gesa ini yang terbaru kayaknya ya karena dibelakangnya ada ovpn-nya gesa saya kurang paham juga ya gesa jadi saya menggunakan yang lama dan kalau kalian ingin menggunakan yang lama juga guys itu kalian bisa minta ke saya langsung ya karena saya masih ada file-nya belum saya hapus gas ya Nah kita lewatkan dulu diskonnya Oke jadi ini file-nya gesa file-nya itu dia kalian harus download dua ya untuk Windows 10 ini gesa ini untuk Windows 10 dan Windows 11 guys kalau untuk Windows 7 kalian harus ikuti caranya di diskon agak sedikit beda ada file yang harus kalian lagi nah untuk Windows 10 ya rata-rata penggunaan sekarang Windows 10 ya Windows 10 ke atas Windows 11-11 gitu nah Windows 10 Oke kita akan gunakan ini ya ini VPN ini ya kalian install ini sudah saya install ya ini sudah terinstall gesa nah itu eh kita klik repair aja gesa sebenarnya enggak perlu dirikan juga nah kalau kalian pertama kali install ya kalian tinggal install aja klik disitu ya open VPN konek itu kalian klik ya kalian minta bisa minta file-nya ke saya nanti saya kirim kalian melalui di email atau dan sebagainya gesa nah jadi setelah kalian install ini ya eh 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 aplikasi XC nya ini ya Windows installernya nih kalian sudah install ya dan kalian juga sudah download VPN tiga ini ya bisa ada yang ditunut komini yang lama gesa yang baru saya enggak pakai karena saya masih ada yang lama dan masih bisa koneksi ya Nah ketika kalian install dia akan muncul yang seperti ini gesa dia akan muncul yang seperti ini gesa nah kalau dia muncul yang seperti ini guys kalian itu gesa eh kalian klik di bagian file ini ya kalian klik di bagian file eh kalian klik di bagian file ini eh maaf ya itu saya enggak nyalain kursornya gesa sebentarnya gesa saya akan nyalain dulu gesa nah ya jadi ini gesa di bagian file ini guys kalian klik pro si gesa nah VPN yang udah kalian download tadi kalian tinggal open begini gesa nah terus kalau kalian ikuti informasi yang di discord dia katakan username itu seal return ya gesa tapi sebenarnya itu dn return gesa ya dn return ya dan passwordnya juga sama ya passwordnya sama juga nah ya oke passwordnya juga sama gesa nah konek ya Nah ketika kalian sudah konek ya kalian minimasi aja 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 ya dan ini discord saya ya kalian bisa tanyakan langsung ke saya atau melalui kolom komentar di YouTube ya lebih baik sih kolom komentar di YouTube ya gesa jadi yang lain juga pada tahu ya kemudian kita buka lagi dragones return ya gesa nah karena kalian tidik tadi sudah terkoneksi dengan Open VPN ya guys kalian tinggal buka aja dn return ya guys ya biasanya kalau enggak ada kendala lain kalian selain daripada koneksi internet yang masih bermasalah gesa ini sudah 100% kalian bisa koneksi gesa 100% kalian sudah bisa loginnya nah ya login ke dragones return nya gesa nah ini full guys jadi dia saking rame nya player nya gesa di diskonnya aja itu 10.000 membernya guys 10.000 guys ya dan ada event gesa dia akan ada pembagian alpaka gratis ke setiap pemainnya gesa memperingati ya merayakan 10.000 member discordnya gesa bayangin aja guys 10.000 discordnya gesa jadi seberapa banyak yang main dragones return ini guys sampai servernya full ngantri gesa Oke kita ngantri masuknya tuh mau ngantri gesa kalian bisa nunggu sejaman gesa ya ketupun kalau kalian nggak DC ya gesa nah kemudian eh ada masalah apalagi yang sering ditemui oleh orang itu ya eh saya baca di discord ada yang menemui masalah seperti masalah koneksi gitu ya eh kemudian masalah pak ya seperti itu ya beberapa dari itu sebenarnya disebabkan oleh data yang enggak lengkap ya gesa waktu downloading ya gesa maka dari itu saya sangat sarankan kalian menggunakan VPN eh sorry bukan VPN IDM ya gesa nah ya sering kali kita itu sering kali ditemuin ya seperti ini gesa Oke banyak masalah seperti ini ya yang sudah saya jawab juga gesa nah masalah loading gesa dan kemudian itu juga ya rea masalah ini gesa nyangkut ya stak atau masalah ini ya yang sering ditemui itu gesa ini kita open original dulu gc kita lihat di sini ya ke sana di sini ya ini ya direct x yak ini direct x gas kalau kalian temui masalah yang seperti ini d3dx9 ini direct x artinya kalian harus download direct x dulu guys seperti yang sudah saya katakan tadi ya seperti yang sudah saya beritahu tutorialnya installnya di awal tadi gesa nah ini ya direct x saya jawab itu ya di direct x kalian harus install ya kemudian kalau install visual c++ nya ya kemudian kalau kalian mengenai masalah error yang enggak ada NPC NPC hilang atau mau tukar kupon nggak bisa itu karena korup data kalian bisa karena harus download ulang lah saya dok saya sarankan sekali kalian download ulang atau kalau kalian mau file yang lama file yang cbt2 ya saya bisa share ke kalian melalui Google Drive ya jadi kalian bisa download juga file yang lama itu karena melalui file yang lama itu ya saya sama sekali tidak menemui masalah apapun gesa selain daripada enable to connect itu guys ya jadi saya tinggal extract ke new folder kemudian ya saya tinggal buka loncernya ya guys tinggal update dan lancar jaya saya tanpa kendala apa-apa gesa hanya sekali awal itu saya memenemui kendala enable to connect ya to the server ya jadi untuk itu saya gunakan VPN ya gesa dan itupun eh file itu yang saya gunakan itu gesa eh ternyata file VPN itu salah username dan passwordnya gesa sehingga saya terpaksa menebak-nebak sendiri username dan passwordnya guys untungnya bisa guys ya Nah ini paling seringnya ditemui oleh orang yang bisa mereka kira belum buka servernya guys padahal sudah buka malah keramaian servernya gesa nah enable to connect to the to connect to the login server ya gesa ini masalah yang paling sering ditemui oleh orang-orang dan saya sudah kasih juga caranya di kalian tinggal mundurin videonya caranya kalian Open VPN tadi sudah saya kasih tahu yaitu solusinya ada solusi lain yaitu kalian harus riset-riset modem kalian sampai kalian dapat IP yang tidak terblokir oleh sistem dn ini gesa nah itu aja caranya gesa itu saja yang paling sering ditemui oleh temen-temen ya itu gesa nah ini juga satu ya gesa ini direct-ex juga ini masalahnya gesa nah ya gesa Oke ini ges nih ya masalahnya dtrx-ex ya kalau dia d3 dx9 ini dia dari XX ya atapnya banyak amatnya gesa ini buat nonton apa ini bisa Oke ya Nah kemudian nah itu aja sih ya kemudian kalau kalian ada masalah-masalah lainnya kalian bisa tanyakan ke saya selama saya masih bisa jawab dan bantu akan saya bantu gesa akan saya jawab bisa pertanyaan-pertanyaan kalian sebisa saya ges dan kalau kalian menemui kendala yang enggak ketemu jalan keluarnya dari saya ya kalian bisa tanyakan ke diskonya tanyakan ke csdn return gesa tanyakan aja ke csdn itunya guys ya tanyakan ke csdn itunya nah nah kemudian masalah apalagi yang sering ditemui guys eh mungkin ada masalah-masalah kecil lainnya gesa tapi rata-rata yang ditemui itu ya masalah yang seperti ini guys ya nah jadi saya sudah kasih contoh penginstalannya gesa ya dan aplikasi yang kalian butuhkan gesa untuk downloading kalian gunakan IDM ya gaya kalian install IDM ya itu nanti saya akan itu ya sekalian aja ya gesa kalau enggak ya saya akan langsung demonstrasikan cara install IDM ya sebentar saya colokkan dulu data adalah program saya gesa berhubung saya ini ya bisa dibilang teknisi komputer juga bisa jadi saya bisa install ulang Windows dan sebagainya bisa jadi program itu saya rata-rata lengkap kalau untuk install ulang ya gesa nah jadi nah ini ya ini visual c++ 2005 ini gesa ini juga salah satu yang dibutuhkan komputer kalian pastinya gesa nah kemudian apalagi itu IDM ya gesa ini IDM ya gesa tentunya kalian bisa download kalau kalian ribet minta ke saya gesa kalian bisa download dari internet gesa jadi empat file ini perlu ya kalian perlukan di komputer kalian gesa nah kalian perlukan di komputer kalian guys keempat file ini gesa untuk mendukung bukan cuma game Dragones kalian game 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 yang lainnya yang membutuhkan ini ya kalian bisa ini paling enak untuk download gesa IDM ya gesa ini IDM nya gesa nah saya akan eh demonstrasikan kalian untuk installingnya gesa pertama kalian harus matikan eh internet kalian gesa tapi enggak dimatiin juga enggak terlalu masalah gesa kalian matiin dulu Windows Defender ini gesa nah Windows Defender Windows Defender ini kalian kalian matikan ya real-time protection ya ini kalian matikan ini kalian matikan ini kalian matikan kemudian kalian baru ekstrak file IDM nya gesa ekstrak here boleh nah nah ya ini banyak aneh ya kayak di sini ya Nah kalian klik kemudian kalian klik aja ini ya IDM bul ini gesa oke nah sementara saya ini harus saya exit dulu Oh sudah eh ini kalian install Oke seperti ini next kalian set aja next 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 ya oke kalian klik finish kemudian kalian tunggu ini kalian cancel ya kemudian kalian cancel lagi guys ya kalau dia muncul di sini guys ya di ini di bawah ini guys sebentar saya geser dulu ini ya eh eh nah itu gesa saya kasih lihat di sini guys dia muncul di bawah ini gesa ini gesa nah kalian klik kanan ya oke itu saya sembunyikan dulu oke nah di bawah ini dia muncul seperti ini gesa aduh jangan jangan kalian klik dulu gesa kalian klik exit bisa kalian klik kanan kalian exit kemudian kalian buka folder jamu ini kalian klik kirinya dua kali kemudian kalian disable ya update-nya kalian disable aja karena kalau kalian update dia perlu di crack lagi gesa jadi kalian krek aja kemudian kalian finish ya kemudian ya kemudian file-nya kalian hapus gesa hapus gesa karena sudah download kalian hapus gesa ya jangan kalian simpan karena dia nanti ke-detek virus gesa kalian hapus juga yang di recycle binnya gesa jadi eh aman bang pakai krek-krek kebegituan bang aman gesa CPU saya nggak pernah ada masalah virus gesa ya cuma caranya aja kalian yang benar atau enggak itu masalahnya gesa nah baru kalian nyalakan kembali antivirusnya gesa ya oke nah setelah itu kalian gunakanlah untuk download gesa kalian gunakanlah untuk download apapun yang kalian mau gesa acara untuk menyalakannya dari di Google Chrome bagaimana gesa contoh aja ini gesa Oke Google Chrome ini gesa kemudian kalian kalian klik disini di bagian setting ya kalian cari extension ini gesa sebentar ya gesa muka saya saya bisa dulu gesa ya ini di bagian extension ini kalian klik ya kemudian kalian nyalakan IDM ya guys ya kalau dia belum nyala gesa tapi biasanya kalau kalian pertama kali install dia akan langsung bertanya ya Google Chrome akan langsung tanya mau diaktifin nggak katanya ya di bagian paling atas ini biasanya IDM integrated module ya kalian tinggal nyalain itu guys dan kalian siap download gesa jangan lupa karena kalian udah exit kan dibawah ini guys kalian perlu klik dulu dia supaya terbuka gesa baru dia akan aktif untuk download gesa nah kemudian itu ya saya akan adakan kembali link Saweria saya dan QR code saya gesa nah ini untuk diskos saya jangan lupa untuk kalian yang mau filenya akan saya kirim melalui diskot gesa nah itu untuk mempemudahkan kalian tanpa kalian harus sulit-sulit susah-susah mencari repot-repot mencari filenya untuk didownload ini dan itu ya guys ya saya sudah punya semua filenya gesa nah itu untuk file yang kalian perlukan di PC kalian dan ini untuk VPN nya juga saya punya gesa jadi saya tinggal kirim aja ke kalian gesa kalau kalian ribet ribet untuk download-downloadnya gesa ini dia gesa jadi ini filenya yang kalian butuhkan gesa ini file yang yang kalian butuhkan Oke nah kemudian saya baru ingat ada satu masalah ya kadang eh masalah ini dnbitun loncernya guys dan lonceng kalian ya yang di desktop ataupun yang di eh file folder kalian dnbitun ini gesa ini ya gesa nah dia bisa hilang gitu ya tiba-tiba hilang ya ada yang kendala seperti itu guys ada kendala yang tiba-tiba hilang kalau dia begitu guys gampang banget gesa kalian buka ini ini ya saya ini kelihatannya gesa ini Windows Defender ini ya kalian klik nah kemudian kalian buka lagi di sini ya di bagian cure and treat ini kalian klik protection history guys ya nah disini kalian klik segitiga bawah ini gesa segitiga menunjukkan bahwa ini nah itu dia muncul dn return di sini nah kalian lihat nih ini ya tn launcher ya ini yang kemakan yang dihapus oleh Windows Defender guys ya kalian tinggal action kemudian kalian restore gesa nah dia akan muncul loncernya seperti ini gesa nah ini gesa ini karena udah telat saya restore ya jadinya seperti ini guys ya karena ya jadi kalian tinggal restore aja guys kalian tinggal restore aja ya kemudian satu lagi kalau sudah kalian restore di di bagian sini ya biasanya ada tulisan low atau quarantine ya gesa kalau nggak salah kalian klik aja low-low atau remove kalau nggak salah saya lupa ya tapi kalian klik aja low on device ya kalian klik low on device maka dia tidak akan lagi menghapus launcher kalian ini gesa jadi kalian bisa main gitu ya kalian bisa main dengan normal tanpa kendala apapun ya guys ya jangan lupa kalau unable to connect itu solusinya VPN ini gesa dan satu lagi V jangan lupa ya kalau VPNnya nggak working ya kalian cara terakhir kalian hanyalah men restart modem kalian sampai ketemu IP yang tidak terdiblokir oleh sistem dn-nya guys ya untuk kalian yang menggunakan tethering handphone gesa nah saya ada pertanyaan orang itu dia menggunakan tethering handphone gesa nah untuk kalian yang menggunakan tethering handphone gesa kalian bisa reset ulang APN ya guys ya di handphone kalian itu kan di pengaturan internetnya itu kalian ada yang yang namanya APN ya guys ya nah APN itu kalian hapus kalian ri atau kalian reset ulang gesa dan kemudian kalian nyalakan mode pesawat ya baru kalian hilangkan mode pesawatnya kemudian kalian coba lagi ya kalau masih belum bisa kalian coba gunakan VPN di HP kalian baru kalian koneksikan hotspotnya kalian nyalakan hotspotnya gesa ya itu aja cara yang bisa saya kasihkan solusi ke teman-teman semua yang pada mau main dn ini yang sudah menunggu lama yang sudah excited mau main dn-nya nggak taunya terkena unable to connect atau masalah-masalah kecil yang lain yang saya sebutkan tadi ya oke nah kalau video saya ini membantu kalian guys kalau video saya ini sudah membantu kalian solve the problem guys ya Nah sudah menyelesaikan masalah kalian tolong kalian jangan lupa di like guys di komen dan di subscribe channel saya guys ya dan di-share juga ke teman-teman kalian yang mengalami kendala yang sama guys ya sehingga melalui video saya ini dapat membantu kalian yang pengen main draconess return ini guys ya membantu kalian dan sesama player-player lain yang ingin memainkan game draconess return ini guys pastinya kalian nyari cuan juga dong ya dari game ini ya selain daripada kalian nyari fun ya kalian nyari cuan juga ya kalian mau bisa jual gold juga bisa jual full-equip juga ya di dari dari draconess return ini guys ya berhubung private server yang satu ini abisnya itu sangat bisa dibilang strong ya guys ya untuk ukuran private server guys jadi recommend banget kalian coba draconess return ini guys ya Nah sampai ketemu lagi di video selanjutnya atau kalian bisa request video tutorial lainnya yang kalian butuhkan dari saya ya saya akan coba sebisanya untuk membantu membuatkan konten tutorialnya guys ya walaupun saya juga termasuk pemula jadi maklumi aja kalau ada yang kurang ya tolong ditambahkan juga di kolom komentar guys ya terima kasih jangan lupa like comment subscribe dan share guys ya saya saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua kepada semua ya penonton yang sudah menonton video saya dan yang sudah membantu saya dengan cara subscribe di like dan kemudian di share juga guys ya nah sampai ketemu di video-video selanjutnya guys selamat menonton video selanjutnya guys